di depan saya ini ada sebuah inverter DC2AC ya ini adalah inverter PSW atau PURSYN WAV yang katanya 100% outputnya ini ya kontinus apa namanya frekuensinya ya ini tidak sinusnya 100% seperti sinus listrik ya atau tidak kotak-kotak yang bisa digunakan untuk perlengkapan rumah tangga yang menggunakan dinamo seperti blender atau kipas angin mesin pumpa air dan harganya ini cukup murah sekali diantara 400 sampai 600 ribu di toko online oke ini mereknya ada di sini ya saya tidak menyampaikan merek NBQ 1000W continuous output power 500W ini daya penggunaannya disini ada display on off power volt ini protect ya ini OAC outputnya untuk dibaliknya seperti ini ada kipas Oke akan kita coba nyalakan seperti apakah menggunakan kipas angin kecil aja ya kipas motor penggunaan kebalik on kita akan ukur outputnya untuk keluaran AC nya seperti apa berapa ya oke terukur 226 volt frekuensi disini frekuensi ya frekuensinya betul-betul normal 49,9 dan saya sudah ukur untuk inverter yang tidak PSW itu biasanya beda frekuensinya menyebabkan tidak bisa digunakan untuk kumparan atau jenis perangkat elektronik menggunakan kumparan saya akan mencoba ini untuk blender gimana reaksinya oke saya akan ambil blender dulu oke di sini sudah ada blender dengan daya 250W apakah kuat kita coba saja ya tidak ada salahnya mencoba karena ini pengetesan kita tekan tidak ada suara sinus ya normal sekali karena sudah malam tidak terlalu lama saya mencobanya oke pengujian yang kedua adalah sebuah kipas angin sebuah kipas angin besar merek minyaku ya oke saya akan makan kamu karena kita akan tolkan oke normal kenceng lumayan kenceng ya padahal menggunakan ati kecil oke kita off di pengujian terakhir saya akan menguji menggunakan ini untuk TV tabung apakah kuat oke kita coba maaf saya jeda oke di depan ini ada sebuah TV tabung sub 21 inci dan ini inverternya saya menggunakan lampu karena gelap oke saya nyalakan dulu ya saya nyalakan untuk colokan TV nya dan saya akan on kan drop nya di selamat menikmati normal ya mantap sekali tidak ada ceket-ceketnya ini real dari sini saya akan matikan saya akan matikan kalau teman-teman tidak percaya mati ya saya on kan ya nyalakan oke untuk tutorialnya pembuktiannya cukup sekian ya semoga bermanfaat bagi teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati